Kali ini kita main Sakura School Simulator ya Oke teman-teman kali ini kita mau memecahkan suatu misteri Dimana rumah Ayumi Kalian tau gak Ayumi itu Ayumi adalah karakter yang memakai baju pink Nih seperti ini nih, ini dia Ayuminya Oke siapa yang tau dimana rumah Ayumi ini teman-teman Ayumi ini yang kita tau kerjaannya cuma keliling kota Sakura ya teman-teman Dari keliling cafe terus ke Promet dan ke taman dan sebagainya Nah untuk mencari rumah Ayumi kita datangi Ayuminya dulu ya Kita datang ke Promet dulu nih teman-teman Biasanya dia ada disini nih Nah betul kan tuh dia ada di jembatannya Ayo kita samperin dulu ya teman-teman Kita ajak Ayumi untuk mengikuti kita Halo mbak Ayumi ayo ikut aku yuk Kemana pokoknya ikut aja deh Kita ajak ke rumah ya teman-teman Nah kita mau ke rumah dulu nih teman-teman Dimana Ayumi ya Oh ini dia dia di belakang Langkah pertama adalah kita kasih si Ayumi ini sepeda ya teman-teman Nah sudah ada kita naik sepeda dan Ayumi bakal mengikuti juga Nah seperti ini setelah itu kita ubah waktunya menjadi malam atau sore hari nih teman-teman Nah sudah kan setelah itu kita bye-byein si Ayumi Dadah Ayumi kamu pulang ya Oke Nah dia udah pulang nih teman-teman Saatnya kita ikutin dia ya teman-teman Oke Ayumi menuju ke mana dia ya Kita ikutin aja dari belakang Wow ternyata dia naik sepedanya cepet juga ya teman-teman Sampai kewalahan loh ini ngikutinnya Dia mau menuju kemana Oh dia belok teman-teman Oke kita ikutin aja kemana Ayumi ini Waduh belok lagi ya Wah dia mau menuju kemana ya Dia belok kesini nih teman-teman Ini kayaknya di itu ya reparasi mobil ya teman-teman Ah bukan Oh dia menuju ke Eh alas aduh ini mobil ya Bikin celaka aja Oh dia menuju ke Antara dua saluran air yang disakur Aduh ini mobil kok ngacau banget ya Oke dia menuju ke jalan diantara dua saluran air tuh teman-teman Dua saluran air itu biasanya gak ada tengkoraknya itu loh teman-teman Lah kemana dia ya Waduh itu itu apa teman-teman Kok ada sepeda Lah kemana Ayuminnya Waduh dia muncul lagi teman-teman Ih serem banget ya Wah tadi gak ada Ayuminnya tiba-tiba muncul lagi Mana sepedanya gerak sendiri lagi Aduh kok jadi merinding ya teman-teman ya Oke Mbak Ayumi mau kemana lagi tuh Oh dia berhenti Aduh dia jalan lagi nih teman-teman Waduh dia mau kemana lagi nih teman-teman Aduh gara-gara sepedanya gerak sendiri kok jadi serem ya Oke kita ikutin lagi Dia berhenti disitu Eh ada Mbak Kazuh Hai Mbak Kazuh Halo ngapain Aku lagi ngikutin Ayumi tau Wah dia lari lagi teman-teman Waduh dia kok Dia kok Jalannya begitu ya teman-teman ya Ih jadi bingung deh Oke kita ikutin lagi ya Mbak Ayumi mau kemana nih teman-teman Dia kenapa naik sepedanya jadi gitu nih Ngacau banget naik sepedanya nih teman-teman Waduh dia mau kemana dia nih Dia mau menuju ke sebuah perumahan kayaknya nih Apakah diantara perumahan ini adalah rumahnya Ayumi ya teman-teman Eh gak tau juga sih Karena belum ada yang tau dimana rumah Ayumi sebenernya Ada yang tau gak rumah Ayumi yang mana Oke dia menuju ke jembatan nih teman-teman Oke kita ikutin ya Ini kenapa gak bisa cepet ya Apa Ayuminya yang kecepetan naik sepeda ya teman-teman ya Oke kita ikutin lagi Dia menuju ke Lah itu kan rumah Yakuza Momogumi ya teman-teman Lah apa dia salah satu anggota Yakuza Momogumi Waduh masa sih dia anggota Yakuza Wah masa Mbak Ayumi tinggal disini Yang benar aja ya teman-teman Tapi dia ngapain kesini ya teman-teman Ada yang tau gak kenapa Mbak Ayumi kesini Ayo kita lihat ya Wah dia berhenti di pojokan teman-teman Waduh dia ngapain disitu ya teman-teman Wah dia lari lagi Hah dia ngapain ke pojok tadi Habis itu pergi lagi Oke kita ikutin lagi ya teman-teman Apakah Mbak Ayumi kebingungan ya teman-teman Gara-gara kita ikutin Tapi kayaknya gak mungkin juga ya Ih dia larinya cepet banget Ngayuh sepedanya nih teman-teman Oke kita ikutin Dia mau kemana lagi nih Dia mau ke jembatan Jembatan menuju ke perumahan itu lagi Apakah rumah dia disitu ya Wah hilang teman-teman Tinggal sepedanya dong Lah muncul lagi teman-teman Aduh kok serem banget sih Ayumi ini ya Wah jadi ngeri Itu tinggal sepeda doang jalan sendiri teman-teman Aduh kemana Ayuminya muncul lagi Wuh serem banget teman-teman Ihh kenapa jadi begitu ya Waduh Mbak Ayumi ini Sangat misterius sekali nih teman-teman Sebenernya dia itu siapa ya teman-teman ya Mbak Ayumi mau kemana lagi nih Waduh kita berasa mengikutin siapa gitu ya teman-teman Ada yang ikutan merinding gak sih Ih serem banget Oke Mbak Ayumi kembali ke promet Dia menuju ke pohon itu Dan dia kayaknya mau melompatin pagar ini Tapi gak bisa jadinya berhenti disitu tuh Hei Mbak Ayumi Hei mau kemana kamu Waduh dia gimana aja teman-teman Dia mau kemana coba kita ikutin aja Kita tunggu aja nih teman-teman Mbak Ayumi ini mau kemana dia nih Kok jadi rada gimana ya Wah dia udah mau pergi lagi Oke kita ikutin lagi nih teman-teman Ayumi Ayumi What's wrong with you Wah dia mau nuju kesana lagi Eh 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 dia muter-muter doang disitu nih teman-teman Wah ngapain dia muter-muter kayak gitu ya Aduh kok jadi pusing liat Mbak Ayumi muter-muter Hei Mbak Ayumi ngapain muter-muter disitu Hei ayo kita pergi Rumah kamu dimana ini dia malam loh Kamu gak pulang apa Waduh jadi ikutin muter-muter nih Pusing gak sih teman-teman liat Ayumi muter-muter kayak gitu Mungkin kayaknya dia lagi pusing nih teman-teman Dia kayaknya lagi kebingungan atau gimana ya Jadi mungkin dia kebingungan sendiri rumah dia dimana sebenarnya ya Oke karena dia kebingungan Karena dia udah gak pergi lagi Kayaknya memang rumah dia disekitar situ nih teman-teman Disekitar Promet Atau jangan-jangan dia tinggal di hotel sebelah itu ya Yang di belakang itu Tapi kayaknya gak mungu juga Oke si Ayumi muter-muter doang nih teman-teman Dia mau apa sih sebenarnya ya Oke teman-teman Sepertinya misi kali ini gagal teman-teman Jadi kita gak tau dimana rumah Ayumi Dan kenapa tiba-tiba Ayumi menghilang ketika naik sepeda Dan sepedanya bisa itu ya Bisa bergerak-gerak sendiri Serem banget gak sih Dan tiba-tiba dia tadi muncul lagi Jadi gimana ya Menyimpulkannya jadi susah Dia kayak seperti hantu ya teman-teman ya Tapi kayaknya gak mungkin juga Jadi ini misteri atau misterinya gimana gitu ya Si Ayumi ini rumahnya belum ketemu Tapi kalau naik sepeda Kalau udah malem kayak gini Tiba-tiba sepedanya jalan sendiri Ayuminya menghilang teman-teman Waduh seru banget ya Oke teman-teman sampai jumpa lagi ya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Mau misteri apa lagi ya di Sakura Yuk komen Hai Mbak Ayumi ayo pulang Dadah Dadah teman-teman Sampai jumpa lagi ya